April 2023, luas kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis mencapai sekitar 200 hektare. Kebakaran mayoritas lahan gambut tersebut terjadi hampir di 24 desa yang ada di Bengkalis. Dalam 4 bulan, luas lahan dan hutan yang terbakar di Kabupaten Bengkalis mencapai 200 hektare. Selama Januari hingga April 2023, tercatat 43 kasus karhutlah dan tersebar di 24 desa yang ada di Bengkalis. Menurut Kapolores Bengkalis AKBP Setiobimo Anggoro, sebagian besar karhutlah terjadi di lahan gambut dengan kedalaman 2 hingga 6 meter, sehingga membuat api sulit dipadamkan. Upaya pencegahan terus dilakukan dengan sejumlah pihak dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, BPPD, TNI, Damkar, Masyarakat Peduli Api, Perusahaan, serta petugas terkait lainnya. Karhutlah itu memang harus diselesaikan secara holistik, tidak bisa kita cukup dengan pemadaman, peninginan, selesai. Kita melihat dari mulai dari sifatnya preemptif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, jangan membakar hutan, jangan kemudian mengibatkan hal-hal yang menimbulkan kebakaran hutan. Kemudian preventifnya kita melakukan partoli secara bersama, baik untuk kepolisian, dengan TNI, berkupindah, dari mulai kecamatan, kelurahan, maupun semua usaha masyarakat, masyarakat peduli bencana, dari pihak perusahaan juga turut menjaga. Nah, selain itu, paskah setiap ada kejadian kebakaran, kami meneritakan satu reskim untuk melakukan penyelidikan. Apa penyebab kebakaran itu? Apakah karena memang unsur kesengajaan atau karena kelalaian? Tentunya semua penegangan hukum itu tetap dilaksanakan untuk memberikan efek jura juga kepada masyarakat. Nah, hingga saat ini sudah ada empat perkara yang sedang kami lakukan penyelidikan dan ada yang satu sudah mulai proses penyelidikan. Dan tentunya penyelidikan itu dilaksanakan dengan scientific crime investigation, kita memanfaatkan laboratorium forensik dan memanfaatkan pemeriksaan ahli kebakaran hutan dan perusahaan lingkungan untuk mengetahui di mana titik sumber apinya, kemudian apa-apa nyebabnya, dan tentunya untuk menentukan nanti siapa yang bertanggung jawab terhadap adanya kejadian kebakaran itu. Penanganan karhula tidak hanya dengan pemadaman, namun dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan membuka lahan untuk tidak dengan cara membakar. Serta memberikan sosialisasi pencegahan karhula, patroli rutin pencegahan kebakaran, pemasangan rambu, dan papan peringatan di tiap-tiap desa, kelurahan, dan kecamatan. Dari Bengkalis, Dedimoko, Defra Asrianda, melaporkan.